Terima kasih telah menonton 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 Kita kan makanan-makanan yang istilahnya lebih sehat dan lebih baik lagi kualitasnya. Nah Tante, udah sejauh ini ya perjalanan Mamawat, apa sih tantangan yang Tante rasakan? Ya dulu mungkin belum banyak ya home production seperti ini, tapi kan kalau sekarang udah mulai banyak nih pesaing-pesaing apa nih tantangannya Tante? Kalau tantangan kita di sini sekarang orang dagang kan udah bersistem ya, enggak sembarangan kayak dulu, jadi kita kalau pengen maju kita bersaingnya dengan kualitas, dengan sistem gitu ya. Jadi berjualannya bukan dari mulut ke mulut aja sekarang jadi dipakai IT ya, jadi kita harus lebih tahu memasarkan itu enggak bisa hanya door to door, temen gitu, atau mesti toko enggak. dimulai dari rumah juga bisa sekarang bisnis, enggak seperti dulu, dulu kan mesti ada tempat ya, sekarang enggak. Yang penting kualitasnya konsisten, rasanya, bentuknya gitu menurut saya. Kue yang paling murah di sini tuh sepatkan berapa nih? Kalau di sini paling murah itu dari yang ini ya 10 ribu, kalau jajanan pasar itu kalau jajanan pasar kita 4 ribu. 4 ribu. Jajanan pasar ya, tapi kalau cake-cake nya ada dari yang box 50 ribu. Oke, itu dia tribuners. Jadi kalau mau jalan ke Mamawat, mulai dari 4 ribu dah bisa menikmati kue dari Ibu Wati ya. Nah, Tante Joy juga ini unik ya Mamawat, ini logonya itu wajah Tante sendiri yang pakai turban. Nah, apa nih, kenapa memilih dalam wajah aku aja di tengah-tengah orang bikin logo itu pada ribet-ribet? Iya. Karena gini, satu hal, orang kenal saya dengan suka berteman ya. Jadi, kalau dengan style saya itu logonya mungkin orang lagi kuat untuk branding yang cepet naiknya gitu ya. Dan Alhamdulillah lengket di orang-orang bawasan kalau ada turbannya Mamawat itu kan itu Mamawat gitu. Iya, jadi eye-catching. Jadi, kalau misalnya mungkin ketemu Tante ini di luar-luar. Mamawat. Mamawat dengan turbannya. Oke, Tante apa nih harapan dari Tante kedepannya untuk Mamawat? Kalau saya berharap, ini Mamawat sih sebenarnya kan bukan di saya lagi, di anak-anak saya. Jadi kan di anak-anak Tante pengennya ini Mamawat ini udah makin berkembang dengan kualitas yang bagus dan bisa betul-betul menjadi khas oleh-oleh kota Medan misalnya. Next-nya pengen berharap seperti itu. Walaupun misalnya kita nggak langsung zut gitu ya, tapi step by step pasti, lambat tapi pasti. Oke, terima kasih Tante. Sama-sama Joy. Enak kali Tribuners. Aduh. Jadi, risol ini tanpa MSG dan tanpa pengawet. Tapi rasanya bisa seenak ini. Kalau kalian mau langsung datang ke Mamawat. Semoga harapan Ibu Wati mengenai Mamawat bisa terwujud dalam waktu dekat ya Tribuners. Jangan lupa like, share, dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan informasi menarik lainnya. Jangan lupa like, share, dan subscribe agar kalian. Terima kasih.